Intro Keahlian Dimas Kanjeng taat pribadi dalam mendatangkan dan menggandakan uang menarik perhatian anggota Komisi 3 DPR. Ketika diminta mempraktekan keahliannya tersebut di hadapan anggota DPR, taat pribadi mengatakan tidak mampu. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 3, Benika Harman, juga sempat mendatangi Pak Depokan Dimas Kanjeng, di Desa Wangkal, Probolinggo. Dalam kesempatan itu, Komisi 3 ingin mendengar serta melihat langsung kondisi Pak Depokan dan santri yang masih bertahan. Rombongan Komisi 3 DPR berkeliling Pak Depokan dan menyempatkan untuk melakukan wawancara dengan beberapa santri, menanyakan alasan dan tujuan datang ke Pak Depokan Dimas Kanjeng. Usai pertemuan, Beni menilai ada permasalahan hukum baru jika Dimas Kanjeng terbukti bisa menggandakan uang selain Bank Indonesia. Sementara lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK siap memberikan perlindungan kepada pelapor kasus pembunuhan dan penipuan Dimas Kanjeng taat pribadi. Wakil Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo, mengatakan LPSK siap membantu Polda Jawa Timur menyelesaikan kasus tersebut. LPSK menilai, kasus penipuan dan pembunuhan yang melibatkan pembina Yayasan Dimas Kanjeng taat pribadi merupakan kasus serius karena mekanisme kerja mereka sangat sistematis, berencana, dan tergolong kejahatan yang terorganisir. Tim Liputan, Berita Satu Jakarta Tipu-tipu olah Dimas Kanjeng, itulah topik dialog pagi ini dan untuk membahasnya di Studio Berita Satu telah hadir Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Beni Kaharma. Selamat pagi, Pak Beni. Selamat pagi. Ya, Pak Beni, kasus Dimas Kanjeng taat pribadi ini sampai minta perhatian Komisi 3 DPR RI, kemudian datang langsung ke Probolinggo dan setelah tadi kemudian meninjau pada pokokan ini sempat berdialog langsung dengan taat pribadinya ya, seperti itu. Apa sih, Pak, hasil dari pembicaraan itu dengan taat pribadi ini? Ya, kami setelah melakukan kunjungan ke lokasi ya, pada pokokan di Probolinggo, kami ketemu dengan Kanjeng Mas taat pribadinya di Polda Jatim. Kami dialog dengan Dimas Sangkutan, kami tanya apakah Kanjeng Dimas ini tahu mengapa ditahan ya? Ya, dia menjelaskan kepada kami bahwa dia tahu dia ditahan, dia dituluh melakukan pembunuhan, tetapi ketika kami tanya lebih lanjut, apakah Anda memang melakukan pembunuhan? Dia mengatakan, tidak, saya tidak pernah melakukan pembunuhan ya. Tapi apakah dia mengetahui pembunuhan itu? Karena dikatakan oleh tersangka yang sudah ditahan oleh polisi, ini atas pengetahuan dari taat pribadi? Dia mengatakan bahwa dia mengetahui kasus pembunuhan itu kemudian ya, dari anak buahnya ya, bahwa ada kasus pada saat itu dan dilaporkan kepada dia, dia mengatakan ya tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum ya, bertentangan dengan aturan. Jadi, orangnya juga ya menjelaskan apa adanya ya, kepada kami waktu itu, kepada tim Komisi Tiga. Saya juga tanya apakah Dimas Kandeng melakukan penipuan, menggandakan uang ya. Dia dengan tegas mengatakan, dia tidak pernah melakukan penipuan. Tidak pernah melakukan penipuan, bagaimana dengan penggandaan uang yang selama ini, mungkin dilihat ada di video viral seperti itu, dan juga kepada Satri memberikan maka. Itu juga yang kami tanyakan kepada Dimas Kandeng ya, kami tanya apakah ada mahar yang diserahkan oleh pengikut-pengikut ya, bukan pesantren ya, ini bukan santri ya, karena yang datang pada pokok ini tidak hanya yang muslim, tetapi juga ada Buddha, ada Hindu, ada Konfujo, ada Kristen malah ya, kemudian dari berbagai suku bangsa di Indonesia ini, ada dari Papua, ada Sulawesi, ada Kalimantan, ya, multikultural, multikultural ya. Dan kami, bapak-bapak dengan mereka yang datang ke sana, mereka mengampaikan secara terus terap, bahwa mereka menemukan ketenangan selama ada di sana ya, dan memang diminta untuk membayar mahar, tetapi yuran-yuran ya, dan ini kemudian diakui oleh Dimas Kandeng seperti itu? Oh, diakui juga, tapi tidak wajib. Siapa yang punya uang, ya silahkan, yang tidak juga tidak apa-apa. Lalu saya tanya, apakah Dimas Kandeng punya kemampuan metafisik untuk mengadakan uang? Nah, dia menyampaikan bahwa, iya, saya punya kekuatan itu. Pada saat bertemu dengan Pak Benny dan juga... Pada saat bertemu itu ada teman-teman komisi yang lain, ada Pak Kapolda juga, dia menyampaikan saya punya kemampuan, lalu saya tanya lagi, Anda bisa tunjukkan pada saat ini kepada kami, dia sampaikan bahwa pada saat ini tidak bisa Pak Benny, karena saya stres katanya. Alasannya karena stres, sehingga kemudian tidak bisa beritakan bahwa dia memiliki kemampuan itu. Jadi, menurut dia ya, tidak setiap saat kekuatan itu bisa saya pakai, ada saat-saat tertentu bisa dipakai. Apakah dia mengatakan saat-saat seperti apa, kekuatan itu bisa kembali menggandakan uang? Ya, tentu melalui proses meditasi ya. Melalui proses meditasi. Tapi, apakah artinya memang betul, Dimas Kanjeng, taat pribadi ini memang bisa menggandakan uang, kalau dari hasil pembicaraan Pak Benny dengan taat pribadinya langsung? Ya, dia ngomongnya sih begitu, tapi kan harus dia tunjukkan dulu kepada kami tuh. Tapi, waktu kami kepada epokan, kami ketemu dengan ketua Yesamnya, Ibu Marwah Daud Ibrahim ya, saya tanya kepada Ibu Marwah, apakah Ibu Marwah yakin Dimas Kanjeng ini punya kekuatan itu? Dia menyampaikan, saya yakin Pak Benny. Saya tanya lagi, apakah Ibu melihat langsung? Saya melihat langsung. Ini videonya. Dia menunjukkan kepada kami videonya, video bagaimana Dimas Kanjeng ini mengadakan, bukan menggandakan ya, kata dia, Video yang sama ini memang viral ada di media sosial? Apakah sama kemudian ini ditunjukkan dengan... Ada yang sama, ada yang tidak, ada yang lain sama sekali ya. Ada yang lain sama sekali, dia tunjukkan Pak Benny. Saya tanya, apakah Ibu melihat langsung? Saya lihat langsung kepada dia. Lalu duitnya kemana ya? Duitnya udah, ya duitnya udah hilang lagi. Dan saya konfirmasi kembali kepada Dimas Kanjeng di Surabaya. Waktu saya di Padepokan, saya tanya, Ibu Marwah Daud Ibrahim, sudah berapa uang yang diadakan oleh Dimas Kanjeng ini? Sudah lebih dari 1 triliun. Dan saya tanya lagi kepada Dimas Kanjeng di Surabaya, Dimas Kanjeng mengkonfirmasikan bahwa dia sudah mengadakan uang itu selama ini lebih dari 1 triliun. Tapi kalau kita lihat Pak, ada kemudian masyarakat yang merasa tertipu. Ini kan laporan-laporan langsung masuk ke polda jatim. Ada yang memang, katanya sudah berapa tahun mengikuti Padepokan, kemudian harus bayar mahal 200 miliar. Persis, kami juga, kami juga tanyakan itu. Ini sempat ditanyakan? Saya tanyakan juga. Ada laporan begini, bahwa banyak sekali yang datang menyerahkan uang kepada Anda untuk digandakan. Tapi setelah disampaikan kepada Anda, Anda tidak mampu kembalikan uangnya. Dia bilang, saya tidak pernah melakukan penipuan. Juga tidak ada kewajiban, tidak pernah mempajibkan mereka untuk serahkan uang. Mereka serahkan uang, suka rela. Suka rela, tapi apakah kemudian nantinya Dimas Kanjeng memberikan janji? Dimas Kanjeng menjanjikan bahwa setelah itu akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Artinya ada statement dari taat pribadi bahwa akan mengembalikan jumlah yang lebih banyak. Ada statement, dan itu juga disampaikan oleh Ketua Yayasannya, Ibu Mahfadar Udi Ibrahim. Ada dari Sulawesi, yang melaporkan kepada Kapolda Jatim, sudah menyerahkan uang 200 miliar. Tapi hingga saat ini belum dikembalikan. Bahkan yang dikembalikan menurut mereka adalah uang palsu. Lucunya, Bapak, ketika kami menyampaikan ini kepada Ibu Mahfadar Udi Ibrahim, Ibu Mahfadar mengatakan, ya bukan palsu, Pak Bini. Uang itu belum disentuh oleh tangan Dimas Kanjeng, sehingga belum menjadi uang. Beneran. Jadi begitu uang ini mau dibawa ke Kanjeng untuk disentuh supaya menjadi uang asli, ya Kanjengnya kebuku ditangkap. Baik, Bapak, ini kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jodoh berikut terlebih dahulu.